Intro Komisi 11 DPR RI mengapresiasi kinerja Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan di tengah pandemi COVID-19 Dalam kunjungan kerja reses ke Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan Meski pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan pada kuartal kedua tahun 2020 mengalami negatif 3,87 persen Namun masih lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan negatif hingga 5,35 persen Bank Indonesia dan OJK perwakilan Sulawesi Selatan dinilai mampu menekan tingkat inflasi daerah di tengah pandemi COVID-19 Walaupun secara nasional memang terjadi perlambatan pertumbuhan yang sangat tinggi Tapi ternyata masih ada beberapa daerah termasuk di Sulawesi Selatan ini yang masih bisa sekalipun tidak survive Masih sudah minus tapi masih dibanding secara nasional masih cukup bagus Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara juga mengapresiasi sinergi dan kerjasama sejumlah instansi di sektor keuangan di tengah pandemi COVID-19 Hal ini terlihat dari capaian Kanwil Beacukai Sulawesi bagian Selatan yang melebihi target penerimaan dari yang ditetapkan pemerintah pusat Meskikan wil pajak Sulawesi Selatan masih mengalami minus 7 persen Sementara Makassar mendapatkan pagu anggar yang terbesar dari pusat maka tentu secara rata-rata mungkin agak rendah tapi dari sisi total daerah lain di luar Makassar saya kira belanja yang dilakukan oleh teman-teman ini di seluruh daerah saya kira cukup bagus, ada yang sudah sampai di 70 persen Dari Sulawesi Selatan, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan